Halo semua, di video kali ini sinopsis cinta Yasmin 18 Agustus episode 17-18 Yasmin yang mimpi ibunya didorong orang membuat Yasmin tambah yakin jika ibunya Tiada bukan karena bundir Romeo yang merasa bersalah karena ayahnya yang membuat ayah Yasmin Tiada dan ibu Yasmin sakit mental menjadi rendah diri Padahal ia sangat mencintai Yasmin Sebelum berangkat ke kantor Yasmin bersedih dan ingat ibunya karena mimpinya semalam Tapi saat di kantor Yasmin bahagia karena ada bunga dan kopi di meja kerjanya Yasmin senang karena ia mengira dari dokter Romeo Yasmin senyum-senyum sendiri sampai Alicia penasaran Alicia juga tanya-tanya kenapa aku akrab banget dengan Romeo Dokter Romeo dan anak buahnya masih mencari barang-barang petunjuk Mereka menemukan foto masa kecil dokter Romeo dan HP jadul HP diusahakan bisa diperbaiki kembali Berkas Yasmin yang ketinggalan menyuruh Mbak Dia membawakannya ke kantor Cakra Dinata Dengan segera Mbak Dia ke kantor dengan memakai masker Sayangnya maskernya dilepas karena gerah ceroboh ya Saat Ajeng dan Pras dalam perjalanan ke kantor mereka bertemu dengan Mbak Dia Tapi Mbak Dia keburu hilang Ternyata Mbak Dia ke perusahaan Cakra Dinata menemui Yasmin Pras yang masih berusaha mencari Mbak Dia di kawasan perusahaan Cakra Dinata menemukan Mbak Dia Lalu mengejarnya di tengah pengejaran Pras menabak orang lewat termasuk Yasmin Pras yang kehilangan jejak Mbak Dia ingin memeriksa CCTV tapi lagi maintenance Ajeng menyimpulkan jika anak rati kerja di Cakra Dinata Rangga dan Yasmin terjebak di lift membuat mereka salah tingkah Tapi sebenarnya Ranggala yang menyuruh teknisi membuat error liftnya Hal itu dilakukan untuk melancarkan aksinya untuk mendekati Yasmin Selain itu Rangga juga mengirim makanan untuk Yasmin Alicia yang membelikan gelang untuk Romeo lalu menyuruh Romeo melepas gelang tasbi pemberian Yasmin Karena melepas dengan kasar gelang tasbi itu rusak Dokter Romeo jadinya memarahi Alicia dan Alicia jadinya kesal lalu pergi Saat Romeo mengambil gelang tasbi yang rusak di lantai ada Yasmin juga yang membantu ambilin Yasmin pun memperbaiki gelang itu Yasmin berkata makasih karena dokter ngasih bunga, kopi, dan makanan Dokter Romeo gak ngerti karena bukan dia yang ngirim semua itu Yasmin pun kaget mendengarnya Romeo pun menyimpulkan yang ngasih adalah Rangga Yasmin yang menolong orang dari gerombolan pemuda ikutan disakiti Untungnya ada Rangga yang menolongnya Dari kejauhan ada Romeo yang melihat mereka bersama membuatnya cemburu Rangga kemudian mengantir Yasmin pulang Tapi sebelum itu mereka ke makam Ibu Rati Setelah Rangga mengantar Yasmin pulang Romeo datang dan mereka bilang kalau suka sama Yasmin Bersaingan untuk mendapatkan Yasmin kini terang-terangan Romeo yang ingin menemu Yasmin tapi mengurungkan diri karena ia mendengar Jika ia ingin balas dendam kepada orang yang membuat ayah ibunya tiada Sekarang Romeo berniat mengubur cintanya kepada Yasmin karena ayahnya adalah orang tersebut Romeo berpikir Pak Rangga lebih pantas mendapatkan cinta Yasmin Ternyata oh ternyata Rangga yang membayar gerombolan pria dan ibu-ibu yang dikanggu itu Untuk mengambil simpati Yasmin dan mendekatinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati